Sebuah anime digarap oleh studio dan sutradara yang sama kayak anime Takagi Shijidat Lebar Judulnya Pukunokokorono Yabayas Anime ini bercirata tentang seorang murid SMP yang berparas biasa aja Tapi pikirannya psikopat bernama Geotaro Ichikawa Pengen bunuh orang Tak tahu kenapa dia berpikir begitu Lalu untuk orang yang ingin dia bunuh adalah gadis terpopuler di kelasnya Anayamada Pada suatu hari di perpustakaan tempat favorit Geotaro untuk bersantai Dia tiba-tiba bertemu dengan Anna yang memakan jemilan Geotaro yang selalu dia sediakan setiap saat Tersinilah cerita dimulai Dengan drama dan komedi bujin-bucinan anak SMP Akhirnya Geotaro sadar bahwa perasaannya terhadap Anna adalah sebuah kesalahan By the way Studionya bagi yang belum tahu adalah Shin-Ei Inimishun dan disutradarai oleh Hiroaki Akagusan Dijadwalkan tayang bulan depan dan dari PV yang telah diupload di Youtube Kesanku begini Bangkek Calon anime berdemik ini dibatin Rupanya akan ada drama tangis dari Anna dan pengakuan perasaan dari Geotaro Animasinya sungguh bagus dan aku tak tahu kenapa Ada makna tersendiri melihat karakter si Anna ini Terlihat lebih dewasa dari ukuran anak sampai pada umumnya Lalu penasaran kenapa dia mendekati si Geotaro sih di kehidupan sehari-hari Mungkin itu saja dariku Mari kita lihat keubuan mereka berdua sepering nanti di platform kesukaan kita masing-masing Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye